Kekuatan politik JK dibongkar, Mualimin sebut JK akan mati-matian dukung Anies. Partai-partai yang mana yang cocok. Partai Nasdem yang halunya kebangetan, menganggap atau menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah wujud representasi dari kehendak rakyat. Ini mereka mengacu pada hasil survei dari lembaga survei yang ada di Australia, namanya Uting Research. Kayaknya mereka udah nggak percaya lagi sama lembaga survei yang ada di Indonesia. Mantan-mantan kalian yang suka ngegosip tentang hutang kita, padahal dia sendiri masih punya hutang sama kita. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan Wakil Presiden Indonesia dua kali, Bapak Yusuf Kalla. Karena belakangan, Pak JK tiba-tiba bicara soal hutang pemerintah, hutang negara katanya. Yang menurut Pak JK, negara ini harus segera dibebaskan dari hutang, dari jeratan hutang. Dan itu adalah menjadi tugas Anies Baswedan selanjutnya. Ini gimana ceritanya gitu. Padahal Pak JK sendiri itu udah dua kali jadi Wakil Presiden Indonesia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa membuat Indonesia menjadi bebas hutang gitu. Nah sekarang, dia minta ke Anies Baswedan, yang secara pribadi dia masih punya hutang sama Sandiaga. Hubungan erat antara Yusuf Kalla dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik ya, atau boneka ya. Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakannya. Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia. Sehingga sudah tembus ke triliun dolar klub dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies, ini kan dukungan oleh gerombolan yang kalau demo. Biasanya saja ada yang membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina. Dimana nasionalisme Anies sekedar mengemakan sentimen anti-Cina dalam berkilah soal patung bumbu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah. Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun mana kinerjanya yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah beberapa kali banjir merusak harta warga, rumah yang dijanjikan buat warga meskipun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itu motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap jadi pertanyaan. Ketika Rizik Sihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies Rizik JK. Seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November 2020 silam. JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru tersebut, sehingga dia pun tidak segan bicara belak-belakan soal dukungannya terhadap Anies dalam pilkada DKI. Seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditayangkan oleh channel Youtube Berita 1 pada tanggal 4 Desember 2020, JK bercerita bagaimana dia tengah malam menelpon Prabowo dan ketua PKS. Saya telpon dari New York karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang, ribut ini dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi Presiden Jokowi Dodo. Ungkap JK, sumber, berita hari kemudian, Rizik malah ditetapkan jadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian yang berbuntut dengan penahanan Rizik. Poros pun retak kalau tidak mau disebut buyar ambiar. Apakah JK menyerah walaupun kekuatan jadi jomplang karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya? JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara Silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari lalu. Dari sisi ekonomi apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pancingan keadaan ekonomi kita. Ungkap JK, sumber, pertanyaan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen. Bikin ramai medsos sumber. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK. Sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024. Seorang pengamat politik dari lingkar wajah kemanusiaan lawan Institut Muhammad Mualimin membokar kekuatan besar yang dimiliki JK, yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies, Nyapres pada 2024. Mualimin menyebut bahkan JK berani menantang hasrat politik air langga Hartarto, Ketum Golkar, demi Anies. Tanpa restu air langga pun, JK bisa menggerakkan unsur Kahmi, aktivis HMI, dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Papar Mualimin. Apa yang dimiliki JK? Popularitas, uang, repotasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursah Zardubi, Mahfud MD, Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Saya kira MUI dan Ormas Islam lainnya terkait ikut gabung jadi tim sukses. Pola penggalangan masa seperti Pilgub DKI Jakarta 2017, potensial terulang. Papar Mualimin tersebut. Sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi, walaupun saya kurang yakin, ya ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masa sih, memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya. Tapi untuk pendukung Anies, rasanya turun derajat dah kalau Pak Mahfud ya. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK, walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini, ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial, sampai yang muda-muda. Bahkan anak kecil itu tantangan buat Capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya selalu dari kura-kura.